Intro Sebelum mulai kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor Ada pepaya dimakan kalong, dibawa lari ke rumah tua Lihat kantong isinya kosong, ternyata tanggalnya sudah tua Cakep, saya bales ya Jalan-jalan bareng ciri pak, jalan-jalannya ke pantai kenjeran Tanggal tua itu gak apa-apa kalau masih punya stok mie insta Halo warga Nobar yang kalau bersin kuping masih pakai cotton bud Piyekabare, saya to ya Kembali lagi bersama Burhan Sangki Chaomania Yang kali ini akan membawakan film aksi kriminal dari Korea Selatan Berjudul Ide Eksekutioner yang dirilis pada tahun 2024 Menceritakan tentang seorang detektif veteran Yang bekerja sama dengan detektif muda dalam pengejaran berisiko tinggi Untuk menangkap seorang pembunuh berantai Dibintangi oleh sederet aktor ternama asal Korea Selatan Seperti Wang Jung Min, Jung Hai In, dan An Puyun Film ini merupakan sekuel dari film veteran yang dirilis pada tahun 2015 Saking kerennya, film ini berhasil memecahkan rekor dengan tebus 3 juta penonton Hanya dalam waktu 5 hari sejak penayangan perdana So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita nobar dan inilah I'm the executioner I'm the executioner Execut... Executu... Apa sih ini tadi itu? Hi, I'm the executioner Ya, itulah Film dimulai dengan memperlihatkan ibu-ibu sosialita berpakaian nyentrik Memasuki sebuah gedung terbengkalai Dan diantar ke tempat kasino yang ada di lantai paling atas di gedung itu Di tempat inilah, ibu-ibu sosialita itu sering menghabiskan uang mereka untuk bermain judi Nah, di tengah permainan, seorang pria yang merupakan pemilik kasino itu mengampiri salah satu wanita Secara paksa, dia langsung mengambil bros yang dipakai wanita itu Dan siapa sangka, bros itu adalah kamera tersembunyi yang sengaja digunakan Untuk merekam segala aktivitas perjudian di tempat itu Mengetahui kalau wanita itu adalah seorang polisi yang menyamar Pria itu segera menu peluit sebagai tanda kalau tempat ini sudah diketahui oleh kepolisian Orang-orang di dalam kasino terlihat bergegas keluar dari gedung untuk menghindari para polisi yang mengejar mereka Seorang detektif veteran bernama So Do Chul terlihat mengejar si pemilik kasino yang diketahui bernama Do Chil Meski sempat kesulitan mengejar dan hampir terjatuh karena melewati tangga darurat yang sempit Untungnya dia disemangati oleh orang-orang di sana dan berhasil lolos dari maut Sementara itu, beberapa orang yang berniat kabur malah keburu ketahuan oleh polisi yang berjaga di pintu keluar Di atap gedung, Do Chil sudah dikepung oleh Do Chul CS dan tidak bisa kabur kemana-mana lagi Karena sudah terpocok, dia menyandra salah satu ibu sosialita yang kabur bersamanya Dan berpura-pura ingin loncat dari gedung supaya mereka tidak berani menekatinya Namun, Do Chul malah bermain home pimpa bersama rekannya, Yeon, untuk menentukan siapa yang berhak menangkap Do Chil Saat Do Chul mengalihkan perhatian Do Chil dengan curhat betapa kecilnya gaji seorang polisi Apalagi kalau tidak korupsi ya kan Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menolong si ibu sosialita itu Dibantu oleh rekan-rekannya, Do Chul berhasil menangkap Do Chil berkat kerjasama tim mereka yang begitu hebat Beberapa hari kemudian, tersiar berita viral mengenai kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pembunuh bernama Haichi Anak yang sebetangkara Dimana orang itu membunuh para kriminal atas nama keadilan Karena kasus ini, banyak masyarakat mulai meragukan kinerja kepolisian dan hukum yang tidak becus dalam mengeksekusi para penjahat Untuk itulah, Do Chul dan timnya di unit investigasi kejahatan kekerasan Mengadakan rapat bersama kepala polisi guna membahas penyelidikan terkait kasus pembunuhan tersebut Berdasarkan analisis profiler, Do Chul menjelaskan kalau pembunuhan ini dilakukan oleh satu pelaku Karena setiap korban dibunuh dengan metode yang sama Sayangnya, kepala polisi yang bernama Kang Sode meragukan kalau kasus ini dianggap sebagai pembunuhan berantai Karena belum ada bukti akurat yang menunjukkan bahwa pembunuh berantai Haichi ini benar-benar ada Apalagi informasi ini hanya didapatkan dari seorang youtuber abal-abal bernama Editor Justice Kalau I saw speed yang bilang mah mungkin langsung percaya ya Di rumah, Do Chul dimarahi oleh istrinya, Lei Cho Yun Yang memintanya bicara dengan anak mereka untuk membahas masalah yang terjadi di sekolah Tidak tahan dengan ocean sang istri, Do Chul menyerah dan menuruti permintaan istrinya itu Namun saat Do Chul menggendor-gedor pintu kamar anaknya Si bocah malah pura-pura tidak mendengar dan sibuk memainkan ponselnya Di saat bersamaan dia mendapat panggilan dari atasannya Dia pun terpaksa menunda pembicaraannya dengan putranya dan bergegas pergi untuk bertugas kembali Dia lalu bertemu dengan atasannya yaitu Pak Oh Yang sudah menunggunya di dalam mobil Pak Oh menunjukkan sebuah berita mengenai seorang kriminal kelas kakak bernama John So Wu Kali ini Kang John terlibat dalam kasus meninggalnya seorang wanita hamil Namun pengadilan hanya menjatuhi hukuman selama 3 tahun penjara kepada Kang John Karena pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja saat Kang John terlibat perkelahian dengan suami wanita itu Dan saat itu dia sedang dalam kondisi tidak stabil karena mabuk Tidak puas dengan putusan pengadilan, suami wanita itu pun mengagiri hukumnya setelah membuka anaknya sendiri Sehubungan dengan kasus tersebut, Pak Kang memerintahkan Do Chul dan timnya untuk melindungi John dari ancaman pembunuhan Haichi Awalnya Do Chul menolak karena dia tidak bersedia melindungi kriminal yang pernah ditangkapnya Namun karena ini adalah perintah langsung dari atasan Mau tidak mau Do Chul bersama timnya pergi menjebut Kang John yang baru saja keluar dari penjara hari itu juga Dalam perjalanan ke kantor polisi, jalanan sudah ramai dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melihat langsung proses penjebutan Kang John Kebanyakan dari mereka adalah para youtuber yang hanya ingin mengincar viewers yang banyak Sedangkan sebagian lagi dipenuhi oleh para warga yang protes karena tidak terima Kang John dibebaskan secepat ini Saking ricuhnya, Do Chul CS sampai kewalahan menghadapi serangan masa saat mereka hendak membawa Kang John masuk ke kantor polisi Di antara kerumunan itu terlihat seorang pria membawa pisau dan berniat melukai Kang John secara live Namun tiba-tiba seorang petugas polisi muda datang menghadang pria itu Sebagai ucapan terima kasih, Do Chul dan timnya mentraktir polisi muda itu makan bersama di warteg Samidi Diketahui polisi muda itu bernama Park Son-woo Dan dikenal dengan sebutan UFC Patrolman karena sering menggunakan jurus peladiri ala petarung profesionalnya saat meringkus para kriminal Karena terkesan dengan kemampuan Son-woo, Do Chul bahkan ingin merekomendasikannya untuk bergabung dalam timnya Son-woo sendiri merasa terhormat jika dia bisa diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan para seniornya Tidak lama kemudian, Do Chul mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai petugas polisi Dan mengabarkan kalau anaknya yaitu So Wo Jin diduga berniat Cik Odean sama malekat maut di rumahnya Awalnya dia tidak percaya dan menganggap kalau panggilan itu hanya penipuan saja Saat polisi itu sedang VC tapi tidak pakai S Barulah Do Chul percaya setelah melihat ada banyak mobil polisi di depan rumahnya Dia pun bergegas pulang dan setibanya di rumah Do Chul bersama istrinya, polisi dan petugas Damkar berusaha mendobrak pintu kamar Wo Jin untuk segera menyelamatkannya Namun saat mengecek ke dalam kamar Padalah ternyata Wo Jin sedang tiduran di kasur enak-enak dan dalam kondisi baik-baik saja Setelah hampir membuat orang tuanya jantungan Wo Jin malah kelihatan tidak peduli sama sekali Anak sekecil itu mengeprank para polisi Karena kejadian itu Do Chul dan istrinya Jo Yoon memutuskan untuk berkonsultasi dengan pihak sekolah terkait masalah perundungan yang terjadi pada anak mereka Sayangnya pihak sekolah malah menganggap kalau Wo Jin adalah siswa biang onar sehingga mereka menyarankan agar Wo Jin pindah sekolah saja Tentunya Do Chul tidak terima kalau anaknya yang harus dihukum Padahal putranyalah yang menjadi korban buli anak-anak nakal Karena Do Chul tiba-tiba mendapat telpon dari Pak Oh Dia pun harus segera kembali ke kantor polisi Di kantor polisi Pak Oh memberitahu kalau akun youtuber editor Justice baru saja memposting sebuah video berisi cuplikan saat pembunuh berantai Haichi tengah menyandra kurbannya Sayangnya mereka belum bisa mendapatkan informasi apapun mengenai identitas pemilik asli video tersebut dan di mana video itu diambil Nah setelah beredarnya video itu Do Chul dan tim pun diminta untuk segera memindahkan Kang John ke tempat yang lebih aman Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mereka juga mengutusi polisi muda Son Wu untuk membantu mereka mengawal Kang John Saat mobil polisi yang diduga membawa Kang John hendak pergi Sebagian orang yang berkumpul di depan kantor polisi pun mulai mengikuti mobil itu Namun seorang youtuber tidak sengaja melihat mobil lain yang tengah membawa seseorang Dia pun mengklaim kalau mobil itu membawa Kang John yang asli Dan akhirnya sebagian yang lain mengikuti mobil keduanya Ternyata dua mobil itu dipakai untuk mengelabui orang-orang agar tidak mengikuti Kang John yang asli Detektif Wang dan Pak Oh pun ditugaskan untuk berpura-pura menyamar sebagai Kang John Sementara itu Kang John yang asli sendiri diantar oleh Son Wu dengan mobil lainnya Akhirnya Do Chul CS berhasil membawa Kang John ke tempat persembunyiannya dengan aman Walaupun Kang John saat ini berstatus sebagai warga biasa yang dilindungi Namun dia tidak membuang kesempatan untuk membuat Do Chul kesal dengan kata-kata sarkasnya Setelah itu San Wu menawarkan diri untuk mengantar Do Chul pulang Di perjalanan San Wu mengatakan kalau dia tidak sengaja mendengar percakapan Do Chul dengan istrinya di telepon Pada akhirnya Do Chul menceritakan bagaimana dia kesulitan menghadapi putranya yang sedang labil Saat itu San Wu menyarankan supaya Do Chul membuat ponsel duplikat untuk memantau kegiatan anaknya melalui ponsel itu Saat Do Chul hendak memikirkan saran San Wu Jo Yun menelpon dan memintanya untuk segera menemuinya di suatu tempat Besok paginya Do Chul tiba di sebuah toko peralatan rumah tangga Sebelum pergi San Wu sempat mengambil foto lingkungan di sekitar toko tersebut Di dalam toko itu sudah ada Jo Yun bersama dengan seorang janda beranak dua bernama Tui Di sana Jo Yun memperlihatkan konten siaran Youtube Editor Justice Yang sedang membahas tentang permintaan dari orang-orang kepada pembunuh berantai Hai Chi Untuk mengeksekusi para kriminal Salah satu kriminal yang diminta untuk dibunuh oleh Hai Chi tidak lain ada Tui Di siarannya Editor Justice mengklaim kalau Tui telah membunuh suaminya untuk mendapatkan uang asuransi sebesar 700 ribu dolar Padahal kenyataannya uang asuransi yang diterima kurang dari 700 ribu dolar Dan suami Tui sendirilah yang membuat polisi asuransi itu tanpa sepengetahuan istrinya Karena berita palsu inilah banyak orang yang berusaha melukai Tui dan kedua anaknya Khawatir dengan kondisi mereka Do Chul pun bersedia membantu dan akan meminta polisi setempat untuk berpatroli setiap beberapa jam sekali di lingkungan itu Untuk melindungi mereka Dia juga akan memberikan jam tangan pintar yang bisa digunakan Tui jika dirinya berada dalam bahaya atau situasi darurat apapun Tui pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Do Chul dan Jo Yun Beberapa hari kemudian Do Chul CS mendapatkan info Kalau Hai Chi akan menampakkan dirinya untuk pertama kalinya dalam siaran langsung di akun Youtube Editor Justice Meski mereka masih merakukan kebenaran dari konten si Editor Justice Namun tidak ada salahnya jika mereka mengecek langsung ke tempat kejadian Hingga akhirnya Do Chul CS mendatangi sebuah pasar malam Tempat di mana pembunuh berantai Hai Chi akan muncul Setibanya di sana mereka segera berpencar untuk mencari keberadaan Hai Chi Tidak lama kemudian Sanwo melaporkan kalau dia melihat seseorang dengan ciri-ciri mirip seperti pembunuh berantai Hai Chi Yaitu memakai pakaian serba hitam dan menutupi wajahnya dengan topi dan masker sedang berjalan menghampiri Editor Justice Tanpa basa-basi, mereka segera berlari menuju ke tempat yang disebutkan oleh Sanwo Di waktu bersamaan, seorang pria berpakaian serba hitam yang diduga Hai Chi itu tidak sengaja bertatapan dengan Sanwo Saat itu juga dia langsung kabur dan dikejar-kejar oleh Sanwo dan Do Chul Namun tidak semudah itu bagi Do Chul CS untuk menangkapnya Karena orang itu ternyata jago parkur guys dan begitu lincah seperti Spider-Man Sampai akhirnya orang itu tertangkap basah oleh Sanwo Saat Sanwo benda mengejarnya, dia malah terjatuh bersama dengan orang itu hingga berguling-guling ke bawah tangga yang curam Pada akhirnya mereka berhasil menangkap orang yang diduga sebagai Hai Chi itu Sayangnya, saat Do Chul memeriksa kondisi orang itu, orang itu sudah tidak bernyawa lagi Karena terkena benturan yang keras akibat terjatuh tadi Lalu Do Chul tidak sengaja melihat si Editor Justice yang terlihat kaget saat melihat kondisi orang itu Melihat reaksi dari Editor Justice yang tidak biasa, akhirnya Do Chul menyadari kalau orang yang mereka kejar ini Bukanlah Hai Chi yang asli, dan itu semua ulahnya Editor Justice yang menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi Hai Chi Demi mendapatkan hadiah uang dari para penontonnya Masalah tim Do Chul tidak hanya itu saja Tiba-tiba mereka mendapat kabar mengejutkan terkait penemuan jasad Kang Jon yang sempat kabur dari pengawasan polisi Yang menjaganya di tempat persembunyian tadi malam Sebelumnya Kang Jon memang sempat kabur melalui jendela kamar mandi Semalam setelah secara tidak sengaja beruntung bisa menemukan kunci gembok jendela yang tersimpan di dalam kamar mandi Saat memeriksa jasad Kang Jon, Do Chul mencurigai kalau kematian Kang Jon bukan karena cedera di kepalanya Melainkan diceki sampai kuit Tidak ingin ada korban perjatuhan lagi Do Chul CS segera mengerbek kantor Editor Justice untuk menangkapnya Saat ditanya tentang si Hai Chi palsu Editor Justice terus berusaha mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya itu Namun Do Chul pantang menyerah dan dia memiliki seribu cara agar si YouTuber abal-abal itu bersedia membuka mulutnya Do Chul mengancam Editor Justice dengan berkata kalau pacar si Hai Chi palsu datang untuk bersaksi Dan sudah mengungkap semua kejahatan yang dilakukan oleh Editor Justice Karena tidak ingin dipenjara, Editor Justice pun terpaksa bekerja sama dengan kepolisian Di tempat lain terlihat seorang pria bertudung mengambil sebuah paket yang dikirim oleh orang misterius Setelah itu dia melanjutkan mobilnya dengan kencang di jalanan yang dipenuhi banyak kendaraan Ternyata dia mengincar sekelompok geng motor untuk dihabisi Berdasarkan rekaman CCTV, mobil itu menabrak 10 pengendara motor hingga menewaskan 12 orang dari anggota geng itu Berita ini pun langsung viral di mana-mana Di kantor polisi, San Bu memimpin rapat untuk menyelidiki kasus tabrakan tersebut Diketahui pria itu bernama Min Kang Hun Dan dia kehilangan pacarnya dalam insiden kecelakaan yang disebabkan oleh geng motor itu pada 2 tahun lalu Yang menarik dari informasi tentang Min San Bu menjelaskan kalau mobil milik Min sempat terlihat berada di tempat tinggal Kang John di hari yang sama Saat Kang John dipindahkan ke tempat persembunyian Hal inilah yang mendasari kecurigaan mereka kalau San Bu adalah si pembunuh berantai Haichi Malam itu juga Dojul CS segera menyelidiki keberadaan Min Mereka lalu menemukan mobilnya yang rusak di sebuah gang kecil Di dalam mobil itu mereka berhasil menemukan barang bukti yang menguatkan dugaan Kalau Min memang sudah merencanakan pembunuhan geng motor itu sejak lama Selain itu terdapat juga foto-foto tempat persembunyian Kang John yang hanya diketahui oleh pihak kepolisian Mereka terus berjalan menyusuri gang itu hingga sampai di tempat para gelandangan berada Di sana terlihat banyak gelandangan yang teler gara-gara mabuk kecubung Setelah mencari kesana kemari akhirnya Dojul dan San Bu menemukan Min yang juga sedang teler Dojul keluar untuk menghubungi rekan lainnya sedangkan San Bu di dalam bertugas untuk menangkap Min Anehnya San Bu tiba-tiba mengambil suntikan obat dan menusukkannya di kakinya sendiri Setelah itu San Bu dan Min terlibat perkelahian satu sama lain Tidak lama kemudian Dojul datang dan segera memisahkan mereka berdua karena melihat San Bu hampir ingin membunuh Min Dan hal itu dimanfaatkan Min untuk melarikan diri Namun Min segera disergap oleh Dojul CS saat kabur ke atap Karena tidak bisa lari kemana-mana lagi dia pun harus bertarung melawan timnya Dojul Terima kasih telah menonton! Sekali lagi Min berhadapan dengan San Bu Saat itu San Bu langsung memojokkannya hingga ke tepi atap Saat Dojul dan lainnya ingin menghentikan mereka Tiba-tiba mereka terjatuh ke bawah Di rumah sakit San Bu yang terluka masih menjalani rawat inap untuk sementara waktu Walaupun dirinya terluka San Bu merasa lega karena mereka akhirnya bisa menangkap si pembunuh berantai Haichi Namun Dojul masih belum bisa menetapkan Min sebagai pelakunya Karena mereka belum menemukan bukti yang kuat dan kebenaran di balik sosok Haichi Sebelum pergi Dojul sempat bertanya apakah San Bu tadi benar-benar tidak bermaksud untuk membunuh Min Dia lalu mengingatkan San Bu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan disesalinya nanti Sekembalinya ke kantor polisi Dojul bertanya kenapa timnya belum membuat laporan tentang Min Ternyata di ruang interogasi sudah ada penyidik lain yang sedang mengintrogasi Min Dojul pun langsung protes kenapa bukan timnya yang mengintrogasi Min Padahal mereka yang telah bersusah payah menangkapnya Tidak lama kemudian Pak Kang datang dan berkata kalau Dojul CS selalu membuat masalah setiap kali menangani kasus Meski begitu Dojul tetap menyelidiki kasus ini dengan caranya sendiri Dia pun pergi ke kantor forensik untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab kematian Kang John yang dianggapnya mencurigakan Dan benar saja pihak forensik menyebutkan bahwa penyebab kematian Kang John bukan karena gagar otak Tapi karena pencekian Namun bukan dicekik dengan menggunakan tangan ataupun alat apapun Melainkan dengan kekuatan kaki yang sering dipakai oleh pegulat pro Seketika Dojul teringat pada Sanwo yang juga ahli menggunakan teknik tersebut Dia lalu mencari informasi tentang Sanwo yang dijuluki sebagai UFC Patrolman Dan menemukan sebuah video di mana Sanwo pernah memakai teknik yang sama saat menangkap seorang berandalan Loh siapa yang dari awal sudah mencurigai Sanwo satu ini Polisi satu ini tuh sudah mencurigakan dari awal Tapi yaudahlah ya Pura-pura gak tau aja Biar ceritanya tuh menarik dan seru gitu kan Yaudah Lanjut Tentu saja fakta ini membuat Dojul marah karena tidak menyangka selama ini dirinya telah ditipu oleh seorang polisi muda yang berpura-pura polos itu Dojul lalu kembali ke kantor polisi dan segera memberitahu rekan-rekannya tentang kebusukan Sanwo dan siapa identitas Sanwo yang sebenarnya Dia menjelaskan bahwa Sanwo telah menjebak Min untuk dijadikan kambing hitam sebagai haichi palsu Setelah mendengar penjelasan Dojul Timnya pun bersedia membantu Dojul untuk membuktikan bahwa Sanwo benar-benar si pembunuh berantai haichi yang asli Mereka lalu mulai menyusun rencana untuk menangkap Sanwo Setelah itu Dojul pergi ke rumah sakit untuk menjaga Sanwo sampai mereka berhasil mendapatkan surat perintah penangkapannya Namun Dojul terkejut saat menemukan kamar rawat Sanwo sudah kosong dan Sanwo sendiri telah berhasil melarikan diri Tidak lama kemudian dia mendapat telpon dari nomor tak dikenal Saat diangkat si penelepon ini adalah Sanwo yang ternyata sudah mengetahui kalau Dojul sedang dalam misi untuk menangkapnya Setelah diam-diam menghack ponsel Dojul Sanwo lalu mengirimkan sebuah video yang menunjukkan kalau anak Dojul, Wo Chin, telah diculik dan disekap di suatu tempat Tanpa buang-buang waktu Dojul segera tangcap gas pergi ke tempat yang diminta oleh Sanwo sambil terus memantau kondisi putranya di panggilan video itu Setibanya disana dia kaget saat melihat editor Justice juga ditawan oleh Sanwo Dan yang lebih mengejutkan lagi Sanwo juga telah menyandrat Tui dan wanita itu sedang diikat di dalam mobil Dimana ada sebuah besi runcing yang diletakkan tepat di depannya Intinya kalau mobil itu melaju ke depan otomatis besi runcing itu akan langsung menewaskan Tui dalam sekejap Jadi situasi sekarang adalah ada tiga orang yang ditawan dan Dojul harus memilih siapa di antara ketiganya yang ingin diselamatkan terlebih dahulu Akhirnya Dojul memutuskan untuk menolong Tui lebih dahulu karena Tui berada di dekatnya Namun saat dia mencoba untuk menyingkirkan besi itu tiba-tiba Sanwo muncul dan terus berusaha menekan Dojul yang semakin dibuat frustasi Di saat bersamaan dia mendapat pesan dari rekannya Bong yang mengabarkan kalau timnya sudah berada di lokasi penyakapan Wojin dan berhasil menyelamatkan putranya Karena salah satu rencananya gagal Sanwo terpaksa memakai cara lain Dia lalu melepaskan penyangga yang menahan rem mobil itu sehingga mobil yang ditumpangi Tui mulai bergerak Saat Dojul ingin menyelamatkan Tui Sanwo terus berusaha menghadangnya dan mereka pun terlibat dalam pertarungan satu lawan satu Saat mereka sibuk bertarung nyawa Tui semakin terancam Karena mobil itu perlahan-lahan terus bergerak mendengati tiang yang akan membuat besi itu menusuk leher Tui jika tidak segera dihentikan Namun tiba-tiba sebuah mobil datang dengan kecepatan penuh dan menghantam mobil itu hingga membuat besi itu malah terlempar keluar dari mobil Alhamdulillah berkat keberanian Pak Oh Tui pun berhasil diselamatkan Di sisi lain Dojul masih bertarung dengan Sanwo Pertarungan mereka pun berlangsung cukup sengit Walaupun Sanwo memiliki keterampilan bertarung ala pegulat pro Namun Dojul juga tidak tinggal diam dan terus-menerus menyerang Sanwo dengan menusuk kakinya Menggunakan pecahan kaca hingga membuat Sanwo kesakitan Sayangnya saat Dojul ingin memborgo Sanwo Sanwo berhasil kabur dan masuk ke mobilnya Beruntung Pak Oh datang dan memberikan tumpangan untuk Dojul Dan mereka langsung mengejar Sanwo dari belakang Saat Sanwo ingin keluar dari terowongan Tiba-tiba dia melihat kalau sudah ada banyak mobil polisi yang datang dan menghalangi jalan keluar dari terowongan itu Karena merasa sudah terjebak Sanwo pun terpaksa melakukan hal ekstrim dengan bermaksud menabrakan dirinya ke mobil yang ditumpangi Dojul dan Pak Oh Untungnya mereka berhasil menghindar tepat waktu untuk meminimalisir tubrukan yang lebih besar Sehingga mobil mereka tidak terpental karena tabrakan itu Di sisi lain Sanwo yang tidak memasang sabuk pengaman mengalami luka berat dan berada dalam kondisi kritis Tidak ingin Sanwo lepas dari jerat hukum begitu saja Dojul pun berusaha memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan Sanwo Bagaimanapun juga Sanwo harus selamat untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang dilakukannya selama ini Setelah itu Sanwo pun segera dibawa ke rumah sakit dan statusnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka Di sisi lain Tui dan editor justice juga dibawa oleh anggota medis dalam kondisi sehat walafiat Berkat kerjasama dan kesulitan tim mereka yang luar biasa Akhirnya Dojul CS berhasil menangkap pelaku pembunuhan berantai Hai Chi Setelah hari-hari melelahkan itu berakhir Akhirnya Dojul bisa bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarganya Walaupun hubungannya dengan putranya Wo Jin belum sepenuhnya membaik Namun Dojul berjanji akan berusaha menjadi sosok ayah yang baik untuk putranya Dan kepala keluarga yang bijak untuk keluarga tercintanya itu Di akhir film terlihat Pak Oh datang terburu-buru menemui para petinggi kepolisian Di sana dia langsung berlutut meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dilakukannya Ternyata Sanwo yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup berhasil kabur saat hendak dipindahkan ke penjara Dan itu artinya status Sanwo saat ini masih dalam buron Lalu film pun tamat Dari film ini kita bisa belajar untuk selalu berhati-hati dengan orang yang baru dikenal Seperti kata pribahasa air tenang menghanyutkan Bahkan orang yang dari luar terlihat polos baik dan lemah bisa menyimpan banyak rahasia yang kompleks di dalamnya Asik Bicak banget ini Gimana warga Nobar suka gak sama filmnya? Ya film ini adalah sequel dari film veteran yang dirilis tahun 2015 yang pernah dibahas Nobar juga Kalau di film pertama Dochul suka mengajar penjahat dalam misinya Sekarang harus melawan buronan yang sikapnya seperti dirinya dulu Dan endingnya sangat tidak tertebak Kalau Sanwo berhasil kabur loh gimana ini? Jadi gak sabar kan kalau ada sequel lagi tuh bakal ceritain tentang apa gitu kan? Apakah Sanwo akan balik lagi? Apakah Dochul akan comeback bersama timnya melawan Sonwo-Sonwo yang lain? Nah kepo kan? Mari kita tunggu film selanjutnya Oke segitu dulu untuk hari ini Saya Burhan Kicau Mania mewakili orang yang gak libur waktu pilkada kemarin Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax